Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua dari kelas 4.15, 4.16, dan 4.43. Insya'Allah saya, Puji Wibowo, akan menemani teman-teman semua dalam proses pendidikan jarak jauh untuk mata kuliah akuntansi pemerintah 2. Kita berharap tentu saja pendidikan jarak jauh ini tidak terlalu lama ya. Mudah-mudahan wabah corona cepat meredah sehingga kita bisa tetap buka secara klasikal. Nah, saya ingin tahu dulu nih kabar teman-teman semua di rumah. Semuanya sehat ya teman-teman ya. Insya'Allah ya, jaga kesehatan, stay at home, terapkan social distancing, jangan kemana-mana, jangan keluar untuk hal yang tidak perlu. Nah, dalam uji coba pendidikan jarak jauh ini, saya ingin memperkenalkan secara umum materi kita untuk akuntansi pemerintah 2. Nah, jadi teman-teman yang belajar akuntansi pemerintah 2 tentu sudah lulus dari materi akuntansi pemerintah 1. Ingat nggak, teman-teman waktu belajar akuntansi pemerintah 1 materinya seapa saja? Oke? Ada yang tunjuk tangan? Aduh, sayang sekali tidak ada jodoh tangan ya. Wah, iya pak. Saya tunjuk tangan pak, saya memang nggak lihat. Benar sekali ya. Oke, waktu akuntansi pemerintah 1, teman-teman belajar pemerintah selaku entitas tunggal sampai UTS. Kemudian setelah UTS sampai UAS, teman-teman belajar sistem akuntansi pemerintah daerah. Di mana di situ kita belajar tentang akuntansi SKPD atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan akuntansi PPKD, yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Nah, bedanya apa materi akuntan 1 dengan akuntan 2 yang akan kita belajar di sekarang? Untuk akuntan 2, teman-teman akan belajar sistem akuntansi di pemerintah pusat yang kita sebut dengan SAPP. Nah, di SAPP ini secara umum ada 2 pembagian ya. Ada 2 sistem yaitu sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi bendara umum negara. Kita singkat dengan SAI dan SABUR. SAI, ini kalau di pemerintah daerah, kemarin kita nyebutnya adalah SKPD ya. Sementara SABUR, kalau di daerah kita kemarin nyebutnya apa? PPKD. Jadi, teman-teman ubah nih masetnya yang tadinya SKPD dengan PPKD. Sekarang SKPD menjadi SAI dan PPKD menjadi SABUR. Nah, tentu saja nanti konsekuensinya adalah pengelompokan transaksinya nanti jelas nih. Antara yang SAI dengan SABUR, sebagaimana membagi transaksi antara SKPD dengan PPKD. Oke, contoh. Yang namanya SAI itu adalah sistem akuntansi yang diterapkan di Kementerian Negara Lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang. Sementara SABUR, ini sistem akuntansi yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi bendara umum negara. Jadi, beda ya. Fungsinya fungsi pengguna anggaran, barang, dan fungsinya adalah bendara umum negara. Nah, Kementerian Keuangan itu juga punya dua fungsi di sini ya. Selaku pengguna anggaran barang, Kementerian Keuangan menjalankan SAI yang kita sekenal dengan bagian anggaran 15. Sementara itu, Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi SABUR. Yaitu dalam langkah menjalankan fungsi Menteri Keuangan selaku bendara umum negara. Nah, teman-teman ingat, yang namanya SAPD, Sistem Akuntansi Menteri Daerah, outputnya kan LKPD nih. Sementara kalau SAPP, outputnya ini ada tiga nih. Dari mulai LKKL yang dihasilkan oleh SAI, LKBUR yang dihasilkan oleh SABUR, dan konsolidasian LKKL dan LKBUR menjadi LKPP. Dan ketiga laporan keuangan ini, di audit BPK dan memperoleh masing-masing opini dari BPK. Ingat ya, dulu salah satu ciri daripada entitas pelaporan apa? Bahwa entitas itu menerbatkan laporan keuangan dan mendapatkan opini dari BPK. Sementara entitas-entitas yang ada di bawah entitas pelaporan, itu meskipun diperiksa, tapi tidak mendapatkan opini langsung dari BPK. Itulah menindakkan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Mungkin itu ya, teman-teman, perkenalan dari saya mengenai ruang lingkup akuntansi pemerintah pusat. Nanti kalau ditanya, di SAI itu ada apa sih, Pak? Nama SAI, Anda bayangkan ketika pemerintah daerah teman-teman belajar apa? Oh, di sana ada akuntansi anggaran. Betul, di SAI juga ada akuntansi anggaran. Di sana ada akuntansi pendapatan pajak. Oh, di SAI juga ada. Di SKPD ada akuntansi retribusi. Oh, kalau di SAI namanya bukan retribusi, namanya nanti sistem akuntansi PNBP. Pendapatan PNBP. Kemudian di SKPD ada hibah nggak? Oh, nggak ada, Pak. Benar. Karena hibah adanya di BPKD. Kita kalau bicara hibah, nanti hibahnya ada di BUN. Berarti ya? Terus, apa lagi? Ini, Pak, kalau BUMN masuk mana, Pak? Oh, BUMN itu adalah kekayaan negara yang dibisahkan, sehingga tidak masuk dalam ruang lingkup SAPB. Terus kalau BLU, gimana BLU? BLU, Badan Layanan Umum itu termasuk SAI POSABUN. Ya, termasuk dalam SAI. Ya, ini kira-kira yang akan kita pelajari nanti dalam 14 pertemuan mendatang ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti proses pembelajaran kita. Meskipun melalui online, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman dalam mengikuti pembelajaran yang sangat penting. Oke? Demikian sekilas dari video coba kita. Mudah-mudahan kita akan bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi nanti ketika perkulian dimulai pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.